Halo semuanya teman-teman kembali lagi di channel kesayangan kita lagi di standar teman-teman Jadi kita akan lanjutin lagi petualangan kita di game Delta Rune part 2 teman-teman Oke jadi kita akan lanjut lagi di mic Jadi ya let's go live Oke jadi kalau kalian ingat di episode episode pertama Jadi kita itu kayak diceritakan kenapa kita harus ada disini Dan misi kita itu harus apa diseritakan sama pangeran gitu ya di pangeran kerajaan ini Dia juga menceritakan asal-usul dari dunia ini apakah permasalahan dari sini gitu ya Jadi kita itu seperti pahlawan yang dipanggil secara paksa mungkin disini gitu teman-teman ya Jadi kita disuruh sama si ini namanya si Russell ya Nah jadi kita disuruh untuk mengejar si Si Susi yang lari ke arah tenggara atau timur gitu ya Ini boneka pelatihan yang aku buat Sekarang ini kesempatan untuk bersiap menghadapi musuh Kamu ingin aku mengajari cara untuk bertarung? Yes boleh saja Oke bersiap lah Chris Oke 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 Lihat hati itu Chris oke Itu jiwamu puncak keberadaanmu Di dalamnya memegang keinginanmu Dan nasib dunia ini Jika terkena hit kamu dan temanmu akan kehilangan HP Jika HP semuanya 0 kita akan kealadaan bertempuran Jadi har berhati itu untuk menghindari serangan musuh Oke Sudah bersiap? Mari kita coba menghindar Easy lah Sudah juga sih Hampir ya kan? Oke kerja bagus Chris kamu sudah terbiasa Bagaimanapun setelah musuh menyerang Ini giliran kita Chris Pertama aku akan mengajarimu cara menyerang Meskipun menyerang tidak diperlukan di dunia ini Tidak ada salahnya yang mempelajarinya kan? Mari kita coba menyerang Dummy Oke nice Wow Chris itu serangan yang sangat luar biasa Apakah kamu pernah melakukan ini sebelumnya atau sesuatu? Oke selanjutnya mari kita coba Coba untuk bertahan sederhananya Kita disuruh bertahan ya Oke Defense kerja bagus Chris Sekarang kamu mendapatkan TP Bagaimana kalau menghabiskan TP itu salah satu mantra ku? Oh TP itu macam MP ya Karena jika kamu sudah cukup melawan musuh dia akan kelelahan Sekarang jika aku menggunakan mantra penenang ke dia Dia akan tertidur dan kita menang secara damai Alright Kita gunakan magic Kita akan menggunakan jurus penenang Let's go Bagus Chris Kita akan menang hamur atau tidak sekarang Sekarang aku memiliki sedikit lagi latihan untukmu Egg ink Dengan ini bahkan musuh yang paling kejam Bisa dikalahkan melalui egg kebaikan Oh Chris Meskipun itu hanya boneka Moga kamu memeluknya Chris Aku tidak berpikir Ini yang harusnya kamu Tapi Astaga Salah peluknya kita Alah Kita salah peluk dia lah ya kan Ketika kamu meluk boneka Oh itu sangat bagus Chris Setiap musuh memiliki egg Berbeda dari yang memuaskan mereka Saat musuh puas Namun mereka berubah menjadi kuning Ketika itu terjadi Kamu bisa mengalahkannya dengan sparring Jika kita spare musuh yang kita hadapi Kita tidak perlu menyerangnya Oke Kita diajari cara menyerangnya disini Oke kita coba spare Spare Demi Chris Spare musuh Kerja bagus Chris Itu akan menjadi akhir dari pertarungan asli Aku senang memiliki kesempatan untuk mengajari mau Chris Kamu menang Kamu menang Oh Mungkin ini diajarinya menang secara damai gitu ya Oh tadi hebat Kamu luar biasa Chris Dan begitu akan membutuhkan penyegar Aku Ini Akan Aku menulis manual Untuk Menu dan Susi Tekan C untuk membuka menu Dan menggunakan item Jadi kita kejar si Susi lagi temennya Astaga Pintu besar ini terbuka Tidak heran Lanser bisa lolos Dan serta dari sebenarnya siapa gitu ya Yang datang Menyerang kita Chris Begitu kita melewati pintu ini Petualan kita akan benar-benar dimulai Oke temen-temen ya Jadi kalian masih bisa ngikutin ceritanya sampai sekarang Kalian komen Kalau kalian bisa Sampai detik ini gitu ya Oke lah Kita lanjut lagi Sebuah perjalanan yang diramalkan oleh ramalan Tapi Chris Aku percaya pilihanmu penting juga Dunia ini penuh dengan orang baik Chris Yang terpenting Cara kita mengajak mereka Yang berbeda Jadi mari kita coba yang terbaik Untuk bertahan tanpa menyerang Jika kita bisa melakukannya Aku percaya Chris ini mungkin memiliki akhir yang bahagia Oke terima kasih pak Kalau tidak Aku takut Kamu mungkin tidak Menemukan hasil yang menguntungkan Oke Oh maafkan aku Apa yang terlalu Itu terlalu Banyak Untuk bertanya kan Aku bisa mengatasinya Chris aku tau Kamu pahlawan Saat pertama Ayo kita coba yang terbaik Oke Let's go Kita masuk ke dalam pintu Dan Kita akan mulai Pertualangan kita temennya Let's go Let's go Let's go Ini semoga menjadi Pertualangan kita yang paling menarik Oke Kita udah disuruh Saving disini Dengan pintu tertutup Belakangmu Tentang akan menarik Kekuatan pertualangan bersinar Dalam dirimu Oke Kita save Let's go lah Kalian komen temennya Kalian Kalian benar-benar simak gak Story dari ini Oke The field of hope Musuh di depan Kamu akan mati Tertanda lancer Lancer ini siapa Sebenernya Oke Ada musuh disini ya Alright Rudin mendekat Rudin ya Oke Jadi kita bisa Kita gak usah Membunuhnya temennya Seperti yang diajarkan Sama si Si Russell tadi Aku yakin kamu sudah mati Tertanda lancer Masih ide pak keco Sini semua kalian Para lawan Oke Hey Jangan membaca tanda ini Ini sedang dalam proses Tanda lancer Hello Hoho Ini dia dua orang favoritku Psyche Kalian tidak masuk Kedalemnya besar Lancer Dimana Susi Maksudmu Gadis ungu itu Oh Susi Iya ya Ungu kan Udah serbodoh Kalian terlambat untuk Menghentikanku Apa yang kamu lakukan Haha Ini sangat sederhana Dia memukuliku Jadi aku lari Itu seperti ini Aneh ya kan Haha Susi dimana kamu Susi Eh jika kalian pergi kesana Pasukanku akan menghancurkan kalian Apa itu ancaman Aku lebih suka menganggapnya sebagai undangan Oke Sini kalian semua Aku akan lawan kalian Sobat sobat A few moments later Oke selesai Oke kita lanjut lagi Oke ada siapa disini ya Mama nih Mama Mimba Aku Torset Kue terbaru Ku membuat kelelahan Jadi jika aku tidur sebentar Tapi Mama Mimba Suatu membangunkanku Sekur binatang membuka Dari atas meja Dan memakan kueku Sebagai binatang Aku menyemprotnya dengan air Dan mendesis dan lari Tapi kueku Mari kita coba menjauhkan dari masalah Oke Sepertinya kita Alhamdulillah Oke oke Kita dapat kayak item baru ya Tapi kayaknya aku teringat ada jalan tadi ke bawah ya Coba kita kesana Ada dua benda yang tergantung di pohon Ambil satu Ya Kamu mendapatkan dark candy Wow nice Ada permain yang tergantung di pohon Ambil satu Yes Kamu mendapatkan dark candy Tidak ada yang cukup rendah untuk diambil Oke Kita dapat dark candy gitu ya Mungkin dark candy ini ada suatu item yang berguna nanti Periksa jamnya untuk memencangkan teka-teki ini Kamu harus cepat Oke 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 Terus Oke Kita harus pelan-pelan mungkin ya Kesini Oh Kita harus cepat gitu ya Udah Terus ngapain Alah Oh harus cepat temen-temen Nah Oke Selesai Oke Kita bisa saving lagi Oke ada bacaan disini Lihatlah labirin kematian Bersiap langsung selesai Tentang ada lancer Easy Ulang easy Oke disini ada monster lagi Wah Tunggu sebentar Bahkan Jika Kamu adalah musuhku Aku tidak akan memperingatkanmu Seorang binatang ini berkeliaran Mungkin siapapun yang berani mengalanginya Sob Kami bahkan Tidak suka berkali Raja yang memberikan kalian pilihan Oh Chris Kita perlu mengatakan krisis cepatnya Oke Oke Berarti Susi yang mukulin orang ini temen-temen ya Astaga Susi Susi Hei Berjumpa lagi kita lancer Hoho hewan kalian selamat dari labirin ini Tapi jangan serang dulu Mari kita lihat bagaimana kalian melawan tim ini Easy lah Kok pola melawan pula aku Cucu Kamu kalah lancer Kamu tidak mendapatkan apapun Oke Boleh aku menerimanya Tidak Oke Oke Kita sudah berjumpa lagi sama si Susi Ini buka pintu ini Sialan Oh bagus Rupanya kalian Susi Kami sangat mengkhawatirkanmu Hmm Bagaimana kamu bisa melewati rintangan sebelumnya Berjalan melaluinya Tetapi pintu ini Sialan Jangan khawatir Susi Ini akan terbuka setelah kita menemencakan teketeknya disana Bagus Beritahu jika kalian sudah menyelesaikannya Susi Kami membutuhkanmu untuk menyelesaikannya Terkadang kedepannya akan membutuhkan kita semua Selanjutnya Hanya Chris yang Bisa menyegel sumber kegelapan Jadi jika kamu tidak menemani kami Kamu tidak akan bisa pulang Oke Jadi musuh memang harus ikut dengan kalian Ya Mari kita selesaikan ini Yaho Susi kembali ke tim Memberikan tanda meriah Oke Susi Bergabung Dengan Oke Oke Dengan tim Mantap Susi mengikuti musik Sehingga Tidak ada yang Tahu bahwa dia Terkait Oke Kita harus selesaikan teketek yang ini ya Ayo let's go Kita bisa bijak 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 Oke terus Ngapain Oke Kedengarannya Seperti itu Terbuka Oke Kita masuk Kedalam dunia ini Yang tahap apa isinya Halo pak Hei Kamu membeli sesuatu pertunjukan Ini hanya 50 dollar Benarkah Kamu ingin membelinya Hei Ingat ya aku Orang yang baik Oke Tahap itu ya Kita saving dulu Oke Kita sudah save Hei Oh ini ada Kayak Belanjaan gitu ya Ada Burger Mungkin ini Kayak Oh ini armor Weapon Wow Oke Nanti aja Keluar Sampai jumpa lagi Oke pak Isin Kesini ada jalan Kesana ada jalan Oke Disana ada pintu Tapi kita ikutin Yang bapak itu Tadi aja lah ya Oke disini ada pertunjukan Kakatnya Kami minta maaf Kami bisanya Kami biasanya Orang teka-teki Tapi Kami terpaksa Melakukan tutorial Hanya untuk bunyi kebutuhan Seara aja mendapat kekuasaan Dia mengganti Semua pembuat puzzle Dengan Roxul card Tuan puzzle Berhati-hati lah Apa ya kan Pak guru TPA Oh Oke 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 Jadi ini kayak Tutorial gitu Mungkin nanti Setelah aku selesai Record Aku akan Lihat ini ya Sebagai Bantuan kita juga Oke Oke temen-temen ya Kita lanjut lagi Yang ke jalan Ke kanan ini Ada apa kah disini Ada pintu Oke Ada lagi Si lancer lagi Nah ini dia Para badut Telah kembali Ke kota Nah kabar buruk Sejak terakhir kali Kita bertemu Aku telah membuat Tim pejuang baru Yang siap menghentikan kalian Oke Silahkan Silahkan Bahkan garis ungu itu Tidak bisa menghentikan Ke ho 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 Apa kalian sudah siap menjadi Tahan berhenti berbicara Ho 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 Apa arti itu Mengapa kamu mengatakannya itu Ho 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 Itu tahu Jahatku Serem kan Kamu terdengar seperti Bayi Santa Claus Eh maksudmu itu Buruk Diam Oke Emosi ya Emosi susi ya Kamu berikir kamu Bisa menjadi menakutkan Ya ya Aku Salah Bang ingin menjadi Seperti benar-benar Membuatku kesal Terimalah kamu Tidak akan menjadi Menakutkan Jika itu Menyadarimu Dan menggigit wajahmu Itu tidak benar Benarkah Oke Emosi susi Astaga Terulang lagi ya Kisah kita yang di sekolah ya Kenapa kita tidak Membuktikannya Diangkat ya kan Kita akan mulai dengan bagian Dimana wajahmu termakan Oh Susi disini hanya menakut-nakuti Rupanya Bukan monster ya Hahaha Oh oke Aku paham Terima kasih garis ungu Apa Terima Terima kasih kamu baik sekali Agar bagaimana Kamu menjelaskan Dan Menanggung jahat Hei Aku tidak Dan sekarang Lina akan dihancurkan Hahaha Selamat Natal Aku rasa itu tanda penyesalan Oke Kita lawan lagi Oke nice Easy lah ya Lain terkalahkan lah Oke Ada sebuah teki-teki lagi disini Oh Lihat lah Chris Teka teki lainnya Oh Tidak Mari kita baca instruksinya Hah Instruksinya Hancur Ini mengatakan Kalian tidak akan pernah mengatakan Astaga Terus instruksinya gimana ya kan Menurut saya instruksi Itu pasti melanggar aturan Lalu itu Gila Aku membuat ini aturan sendiri Karena kita tidak akan tersusuk dan mati Keren Aku akan melakukannya Dan kamu kerjakan teki-teki ini Coba yang kamu bisa Chris Oke Ini gak ada guna kah ini Oh I know Mungkin ini harus didorong Sobat-sobat Oh iya bener kan Easy lah Gini 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 Kerja bagus Chris Aku pikir kamu tertarik pada sesuatu Hey Chris Menyerah lah Kapan saja kamu mau Paling biasa Oke Kita kerjakan Terakhir Oke mantap Kamu berhasil Chris Kerja bagus Easy lah ya temennya Tegak-teki easy lah Sial Tidak bisa menusuk diriku sendiri Baiklah Ayo Ayo orang bodoh Oke Kerja bagus Chris Mantap Oke temen-temen Jadi mungkin akan aku akhiri disini dulu ya Sebelum kita lanjutin lagi Misalnya kita Karena ini udah cukup lama durasinya Jadi sejauh ini kita udah disini gitu ya Kita kayak udah masuk ke dunia yang bener-bener Udah bener-bener disini lah petualan kita Dan akhirnya kita udah satu tim sama si Susi Nah jadi Untuk keseruan selanjutnya Kalian pastinya harus tunggu di part ketiga temennya Kelanjutan dari game ini So buat temen-temen Jangan lupa untuk kasih like-nya Dan subscribe Kalian wajib subscribe Supaya kalian bisa mendapat notifikasi kak terbaru Kalau stand-up Sampai jumpa di video terbaru temen-temen Oke sampai jumpa di next episode See you in the next video And what's up Yeah yeah Sampai jumpa di part 3 ya temen-temen Thank you Jangan lupa di subscribe ya temen-temen Subscribe Subscribe Hehehe Sub indo by broth3rmax